Halo Sobat Gede Kopi, masih ingat dengan merek Alcatel? Ya, Alcatel pernah mewarnai pasar smartphone Indonesia. Salah satu produk bikinan mereka yang terkenal adalah Alcatel Flash 2. Smartphone yang mengedepankan kemampuan kamera ini meluncur di tahun 2015. Alcatel kemudian pelan-pelan hilang dari peredaran, namun Alcatel rupanya kembali ke Indonesia. Hal itu terjadi setelah TCL memperoleh lisensi dari Nokia untuk memproduksi smartphone dengan merek Alcatel. Debut Alcatel di Indonesia ditandai dengan meluncurnya Alcatel 1S NFC. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Alcatel 1S NFC. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain kompak. Nyaris tidak pernah ada lagi smartphone yang mungil sejak tren layar full view berkembang. Layar full view adalah layar dengan rasio 19 banding 9. Rasio ini menggantikan 16 banding 9 yang dipakai oleh smartphone keluaran tahun 2018 ke bawah. Smartphone mungil bukannya sudah tidak ada, namun definisi mungil pada smartphone masa kini mengalami pergeseran makna. Mungil kini dimaknai sebagai bentuk yang kompak, tetap enak dipakai dengan satu tangan dan mudah dimasukkan ke kantong celana. Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh Alcatel 1S NFC. Ya, karena layarnya hanya 6,22 inci. Dimensinya pun jadi kompak menurut standar masa kini. Ada pun seluruh material bodinya adalah plastik, sementara itu bagian depan smartphone ini pakai kaca lengkung 2.5D. Kedua, performa sedikit ganas. Untuk sektor performa, Alcatel 1S NFC mengandalkan chipset besutan Mediatek, yakni Helio P22. Chipset yang cukup ganas di masanya. Sobat mungkin akan mengernyitkan dahi jika melihat kenyataan bahwa chipset ini sudah cukup lawas. Ya, karena chip ini dibikin pada tahun 2018, tanpa ketinggalan bila dipakai untuk smartphone keluaran tahun 2021. Nah, Helio P22 yang biasa-biasa ini plus RAM 3GB ternyata mampu memberikan performa yang cukup ganas. Berdasarkan pengalaman Niko Chandra Alam, pemilik channel Youtube Obat Gaptek, jarang sekali ia menemui lag selama memakai smartphone ini. Hal itu berkat pemakaian Android 10 murni yang ringan. Smartphone ini pun masih enak dipakai untuk bermain game asalkan grafiknya tidak berat-berat amat. Ketiga, kamera cukup memukau. Untuk sektor fotografi, Alcatel 1S NFC dibekali 3 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 13MP, kamera ultrawide 5MP, dan kamera makro 2MP. Ketiga kamera tersebut ditemani 1 lampu flash. Balik ke bagian depan. Ada kamera suha foto beresolusi 5MP. Baik kamera utama maupun kamera suha fotonya mampu merekam video hingga resolusi Full HD 1080p di 30fps. Kamera smartphone ini kadang-kadang dapat menghasilkan foto dengan warna yang bagus, kadang juga tidak. IA yang dimiliki smartphone ini terlihat mencoba untuk hasilkan foto dengan warna cerah. Hanya saja terkadang hasil foto malah jadi over exposure. Sementara itu untuk perekaman videonya, smartphone ini sudah dilengkapi AIS atau penstabil elektronik. Sehingga hasil perekaman videonya pun cukup memukau untuk kelas harganya. Keempat, dibekali fitur NFC. Sebagaimana yang tersema dalam namanya, smartphone ini memiliki fitur NFC sebagai keunggulannya. Banyak sekali manfaat atau kegunaannya. Namun yang paling penting di Indonesia saat ini adalah untuk transaksi non-tunai. Nah, kehadiran Alcatel One SNFC ini membuat pilihan smartphone ber-NFC kian banyak. Orang pun tak perlu beli smartphone mahal agar memperoleh fitur ini. Cukup keluarkan duit sebesar 1 jutaan lebih dikit, smartphone dengan NFC sudah bisa dibawa pulang. Kelima, baterai lumayan awet. Alcatel One SNFC dibekali baterai yang terbilang cukup besar, yakni 4000 mAh. Ukuran ini masuk dalam standar baterai smartphone masa kini. Smartphone ini siap menemani sobat untuk beraktivitas seharian. Ukuran baterai memang menentukan seberapa lama smartphone bisa menyala. Namun sistem operasi dan komponen lain juga turut berpengaruh. Dalam hal ini, smartphone ini termasuk irit konsumsi daya, karena sudah jalankan Android 10 murni dan resolusi layar yang hanya SD+. Alcatel Mobile sendiri mengklaim kalau smartphone ini bisa meraih standby 461 jam saat terhubung dalam jaringan 4G. Sementara itu, saat tersambung ke jaringan 3G, smartphone bisa menyala sampai 586 jam. Keenam, sensor kompas ada. TCL membekali Alcatel One SNFC dengan sensor kompas. Terkadang, sensor ini absen dari smartphone kelas entry meskipun perannya sangat penting. Ketika punya sensor kompas, sebuah smartphone jelas bisa digunakan untuk menentukan arah mata angin, meskipun sedang tidak terhubung dengan internet. Nah, jika sobat sedang menggunakan aplikasi semacam Google Maps, dia akan tahu sedang menghadap ke arah mana. Hal-hal yang semacam ini tidak bisa dilakukan apabila smartphone tak punya sensor magnetik alias kompas. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Alcatel One SNFC juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Kekurangan pertama, port USB lawas. Colokan USB Alcatel One SNFC belum kekinian. Smartphone ini masih mempertahankan port micro USB yang sudah usang. Untuk ukuran smartphone keluaran 2021, ketiadaan port USB-C sangat disayangkan, sebab USB-C mendatangkan banyak manfaat. Manfaat yang paling sederhana adalah sobat bisa membolak-balik colokan tanpa khawatir bakal merusak smartphone. Gara-gara hal ini, usia pakai USB-C bisa 10 kali lebih panjang ketimbang micro USB. Kedua, slot SIM hybrid. Yang disayangkan lagi dari smartphone ini adalah slot SIM yang hybrid. Hal ini berarti sobat hanya bisa memakai satu kartu SIM jika ingin memasang kartu micro SD juga. Kalau memori internal smartphone ini besar, slot SIM hybrid bukan masalah. Namun, memori internalnya hanya 32GB. 10GB diantaranya sudah diisi oleh sistem operasi. Artinya, hanya ada ruang kosong sebesar 22GB yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna. Ketiga, pengisian daya lama. Colokan micro USB sebenarnya sudah mendukung teknologi fast charging hingga 18W. Hanya saja, teknologi pengisian ini belum ada buat Alcatel One S NFC. Smartphone ini hanya diberi adapter dengan output 5V 1A alias 10W. Diperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mengecas baterai kosong sampai penuh adalah 3 jam 42 menit. Cukup lama bukan? Karena itu, waktu terbaik mengecas smartphone ini adalah menjelang tidur pada malam hari. Nah, setelah sobat tahu kelebihan dan kekurangan Alcatel One S NFC, apakah smartphone ini worth it untuk dibeli? Silahkan komen aja di bawah, sob. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan saya Admin Greg Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.